Halo, dengan saya Andrew. Hari ini kita buat video singkat bagaimana menjelaskan kepada calon mitra atau calon konsumen Anda ketika mereka bilang, kok produk Magic Life lebih murah ya di online? Nah, ya sering ketemu seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau setelah Anda nonton video ini, Anda akan bisa menjawab 100%, kemudian orang itu akan menjadi konsumen atau mitra Anda. Jadi perhatikan video ini baik-baik. Oke, jadi pertama Anda sudah menjelaskan tentang produk Magic Life. Wow, luar biasa sekali. Dia sangat ingin mencoba atau dia sudah pernah mencoba, dia sangat yakin ingin mencoba produk Magic Life. Dia sudah merasakan kesehatan, dia sudah merasakan perbedaannya, yakin dulu dia sudah mau konsumsi produk Magic Life. Kemudian Anda akan kasih tahu, mereka tanya, ini berapa harganya? Kemudian Anda akan kasih lihat harga resmi PT Magic Life Indonesia. Bisa dilihat sekian harganya. Kemudian teman Anda atau calon mitra Anda akan buru-buru buka handphonenya ya. Dia cek loh, kok lebih murah nih di online loh? Kok lihat nih, kok 1 juta ya? Kok kamu kasih saya 1,5? Kok begitu ya? Nah, disinilah Anda harus beredukasi atau memberikan informasi yang tepat. Kita keluarkan. Pertama, informasi ini. Satu, pengumuman ini tanggal 4 September. Bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan. Produk Magic Life hanya bisa dibeli oleh website resmi PT Magic Life, yaitu magiclife.vip. Magic Life tidak akan bertanggung jawab apabila Anda membeli produk Magic Life, tanda kutip, apabila Anda membeli di platform online lain atau di website lain selain dari website resmi. Dan tidak boleh menjual dengan harga diskon atau di bawah harga. Apabila terjadi, ditemukan, maka akan terjadi hukuman yang serius untuk ID tersebut yang telah melakukannya, bahkan bisa sampai di-suspend, dihapus membernya. Kemudian, ada pengumuman lain, kalau memang kita tidak selah di Indonesia, tidak boleh jualan di marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Akadar-akan diberikan kode sanksi. Jadi, satu, orang yang melakukan ini telah melanggar peraturan perusahaan. Siap-siap diberikan sanksi. Kemudian, kita juga mau infokan, hati-hati beli online, karena produk Magic Life itu super laku. Jadi, ada resiko barang palsu. Jangan nilai dari bungkusnya. Semua juga bisa nilai bungkusnya. Kita kan beli produk Magic Life itu untuk mendapatkan khasiat kesehatannya. Jadi, bisa diperhatikan, peniru itu tinggal buat kotak yang sama, khasiat yang sama, oke lah, cukup gampang. Tapi kan, ingredient atau komposisinya itu yang penting, itu yang memberikan kesehatannya. Bisa dilihat di sini. Naturini aja udah dipalsuin, Zellner juga sudah dipalsuin. Kenapa kita selalu tuang ke air? Karena kita mau kasih tahu bagaimana membedakan produk yang asli dan produk yang palsu. Coba, kita sudah beli produk kesehatan, Anda tidak dapat khasiatnya, sudah habis jutaan, malah dapat produk palsu. Waduh, jadi ada resiko kalau belanja tidak melalui perusahaan. Oke. Kemudian, Anda juga harus kasih tahu kalau sekarang kita lagi ada promo. Kita ada promo. Mau bulan April, Mei, Juni, selalu ada promo. Dan promo ini sengaja dibuat perusahaan untuk menguntungkan member baru, supaya mereka bisa mencoba luar biasanya produk Magic Life. Dikasih berapa? Dikasih tiga, enggak tanggung-tanggung. Tadinya ini nilainya 4,3 juta untuk tiga produk ini. Sekarang hanya bayar 2 juta, termasuk free member, free ongkir. Nah, ini Anda harus punya posternya di handphone Anda atau Anda print. Nah, kemudian kalau orang bilang, kok ini lebih murah di online? Anda tanya aja, Anda mau harga yang murah? Nah, oke. Anda kasih poster tadi kan? Ayo kita buka-bukaan. Tadi kita beli online, cuma bayar 1 juta. Oke, lebih murah sedikit lah, 980 ribu atau dan lain-lain ya. Itu Anda bayar 1 jutaan. Anda dapat berapa produk? Satu. Dapat member enggak? Enggak. Bayar ongkir enggak? Iya. Resiko barang palsu? Bisa. Nah, coba beli barang resmi dari Magic Life. Bayar sekitar 2 jutaan, dapat 3 produk. 2 juta dibagi 3 sama dengan 650 ribu. Sudah dapat free member, yang free member tadi harga 375 ribu, dan juga free ongkir, gratis ongkir. Pilih yang mana? Mau bayar 650 ribu atau 1 juta? Mau dapat member gratis atau tidak dapat member? Nah, kalau mereka mau murah ya bagus. Mau lebih murah lagi? Nah, kasih tahu, kita ada yang namanya segitiga emas. Nah, segitiga emas ini kan sengaja dibuat perusahaan, bisa kita buat susun titik sendiri. Contoh, Andi 1, Andi 2, Andi 3. Dia contoh, betul-betul cocok sama produk Magic Life. Kamu ketawarin saya satu paket itu terlalu sedikit. Ya udah, kalau gitu, ayo saya bantu kamu, susun supaya lebih murah. Paling minim, 3 titik lah kita bikin, contoh ya. Nah, coba lihat. Dia tadi keluar 2 juta. Sekarang, dia 2 juta dapat 3 produk. Sekarang, dia bayar 6 juta, dapat 3 Zellner, 3 Anaturine, 3 antivirus dengan promo yang sekarang berjalan. Cashback-nya, coba lihat, paket VIT. 1 juta. Jadi, dia keluar duit, 6 juta, cashback 1 juta besoknya, dapat produk 9. Lebih hemat lagi, turun lagi tadi ya. Nah, kalau dia mau jadi manajer, jadi mobile, kan kadang-kadang kita ada promo, bisa dilihat tuh. Jauh lebih hemat lagi ya. Susun 3 titik. Kalau orangnya betul-betul cocok, dia mau beli untuk keluarga, mobile-mobile-mobile, cashback 21,3 juta. Dapatnya kapan nih? Besok. Di sini kan nggak ada target. Berapapun besok cair. Nah, kemudian kita juga tanya, kamu mau gratis nggak? Hah, gimana caranya bisa dapat gratis ya? Saya bisa minum produk Magic Life dengan gratis? Gampang. Kita ngomong VIP aja ya. Kita nggak ngomong yang paket-paket lain. Kalau Anda sudah cocok produk Magic Life, Anda sudah dapat member gratis dari Magic Life, Anda sudah dapat barang resmi, Anda cocok, Anda ketemu teman Anda, tetangga Anda, dan lain-lain, Anda info ke mereka, mereka juga coba, mereka juga dapat harga murah, Anda dapat 300 ribu per orang, sponsor direct. Kemudian kalau Anda dapat satu kiri, satu kanan, Anda dapat 150 ribu. Kemudian apabila levelnya ketemu, Anda dapat 210 ribu. Nah, itu Anda tinggal kumpulin. Ya, kenapa di sini kita-kita rata-rata sudah dapat gratis? Karena ini sudah menumpuk. Ya, kita tahu produk ini luar biasa. Kita tahu ini produk sudah menolong keluarga kita. Kita tinggal infoin ke sebanyak orang mungkin. Mau offline, mau online, mau arisan, mau tabletok, mau seminar, terserah. Pokoknya, ini uang akan masuk ke e-wallet Anda, dan Anda bisa belanja. Nah, itulah kenapa bisa gratis. Anda tinggal hitung kebutuhan Anda berapa. Setiap kali Anda buka mulut, bisa dapat uang. Jadi, ini cocok juga. Kalau Anda sudah cocok dengan Magic Life, Anda ingin konsumsi jangka panjang, Anda ingin lebih maksimal bonusnya, tinggal buka mulut. Tapi syaratnya apa? Harus punya member. Harus sudah diterhafter di Magic Life. Kemudian, kalau Anda mau lebih maksimal lagi, bonusnya lebih gede, upgrade. Tentu ini pendalamannya di marketing plan. Nah, kemudian kita juga harus tahu, siapa sih yang jualan murah di online? Karena, kalau orang-orang yang mengembangkan jaringan, membangun bisnis, kita kan fokusnya di tabletok. Kita bukan di rumah, siap-siap kirimin berbagai macam produk kesehatan. Kita lebih sering di panggung, uangnya di sana. Jadi, kita lebih sering, pembangun bisnis itu lebih sering tabletok, presentasi Zoom, meeting, seminar, training, dan lain-lain. Income-nya sudah jutaan sampai puluhan jutaan per hari secara pasif. Nah, pengecer, mereka cuma ngambil produk yang memang promo, semua orang tahu, kemudian mereka coba jual, dengan harapan mereka bisa untung puluhan ribu deh, atau ratusan ribu, mereka berharap bisa. Dan mereka harus berdoa, konsumennya itu nggak pernah dijelasin kalau ada namanya paket promo. Karena kalau konsumennya udah tahu ada paket promo, sorry, itu mereka nggak, beli online itu nggak menarik. Kemudian pakai promo, ingat, free member, free on care. Nah, kenapa perusahaan lain kok bedanya jauh kalau di online, sementara di Magic Life kok bedanya sedikit. Nah, Anda harus tahu perbedaannya. Anda nggak usah khawatir ya. Semua perusahaan multi-level pasti berhadapan dengan orang-orang atau oknum-oknum yang mau jual murah di online. Oke, itu tidak bisa di-stop mungkin ya. Karena oknum selalu ada. Tapi ada bedanya. Sistemnya nggak kuat, sehingga dia harus selalu mencari-cari oknum, atau sistemnya kuat, sehingga oknum-oknum nggak akan bertahan lama. Nah, Anda harus lihat nih bedanya Magic Life. Kenapa Magic Life itu kuatnya di sistem? Perusahaan lain itu sistemnya lemah, sehingga mereka harus selalu mencari-cari, men-suspend orang, mengancam-ngancem orang. Oke, karena saya kasih tahu rahasianya. Karena di Magic Life tidak ada sistem reward, jalan-jalan tiket, atau Anda dapat hadiah ini, hadiah itu, kalau Anda berhasil mencapai sebuah target. Karena di Magic Life ini juga tidak ada ranking. Tidak ada peringkat-peringkat. Oh, diamond 1, diamond 2, ninja 1, ninja 3. Di sini nggak ada. Ya, kenapa? Oh, kalau Anda mencapai ranking, income Anda semakin besar, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mencapai ranking. Nah, kalau ada suatu motivasi uang, pasti orang lebih mau mencapai ranking. Itu adalah fakta kehidupan. Oh, kalau uang saya bisa penghasilan lebih besar, mendingan saya inca ranking. Nah, ranking itu kan mereka dikasih berbagai macam syarat. Syaratnya apa? Omset. Kamu harus mencapai omset ini. Kamu harus sponsorin sebegini bareng. Oke, itu kan nggak mudah. Nah, akhirnya apa? Mereka harus belanja sendiri. Pakai uang sendiri. Untuk mendapatkan prestige. Bisa muncul posternya namanya, selamat dapat tiket jalan-jalan, padahal dia keluar uang sendiri. Kemudian dia harus belanja produk. Mending produknya kalau berguna untuk dia. Kalau tidak berguna untuk dia, dia harus lempar ke jual ke mana. Produknya lama-lama numpuk. Satu, dua box, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencapai target, dia harus beli puluhan box, ratusan box. Untuk tutup poin, dia harus belanja box banyak sekali produk. Akhirnya itu numpuk. Akhirnya harus dijual murah di online. Banting. Biasu ya, banting. Bedanya harganya jauh sekali. Nah, coba bandingkan di Magic Life. Di Magic Life kita nggak ada target. Nggak ada insentif. Saya punya uang besar, contohnya. Orang punya uang besar. Dia susun jaringan. Jaringan. Dia punya produk banyak. Dia dapat produk murah. Sekarang pertanyaannya, selamat ya kamu dapat produk murah. Mau diapain? Di sini semuanya produk tertinggi di Magic Life itu adalah mobile. Setelah mobile, kamu itu udah se-level sama semua top leader di Magic Life. Jadi dia susun itu kecuali hanya untuk diri sendiri. Nggak ada untungnya. Karena kenapa? Dia mau jual online pun kalah harganya sama harga promo. Nggak menarik. Dia capek-capek susun. Dia saya dapat 1 juta, saya dapat 900 ribu per box. Ya tetap aja ya. Perusahaan makanya sudah siapkan promo-promo. Nah, itulah bedanya ya. Beda dengan perusahaan yang targetin membernya dengan berbagai macam reward. Mereka harus belanja banyak, tutup poin banyak. Akhirnya bingung harus jual mana. Akhirnya solusinya jual murah. Nah, karena Magic Life tidak ada. Target-target, iming-iming. Jadi, nggak ada insentif kita ini keluar uang. Karena bonus tertinggi kita sudah tercapai. Begitu kita sudah dapat mobile. Saya, kita punya modal 1 miliar pun, nggak bisa dapat income lebih besar di Magic Life. Kita sudah mentok di mobile. Jadi, kita juga puas di sini. Sangat happy. Karena kita cukup keluar jadi mobile. Kita keluarkan uang untuk jadi mobile. Kemudian kita dapat produk yang sangat banyak kita bisa pakai untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk jadi sampel. Semuanya sehat. Dan kita sudah bonusnya maksimal. Apalagi Anda mau susun jaringan. Karena kan saya juga mau dapat produk untuk keluarga saya. Saya susun saja. Tapi nggak ada insentif untuk beli banyak sekali. Oke, karena saya tahu orang-orang di luar sana akan belanja paket yang promo telah disediakan oleh perusahaan. Jadi, di situ perbedaannya ya. Sistem yang kuat, sehingga tidak ada insentif untuk belanja. Dan sekali lagi belanja di Magic Life syaratnya apa sih? Satu zelner per dua bulan. Sebesar-besarnya jaringan, hanya cukup belanja satu zelner per dua bulan. Termasuk leader-leader yang income-nya pulang juta, ratusan juta, sampai miliaran. Nggak ada insentif untuk dapat produk banyak. Sementara perusahaan lain, semakin tinggi rankingnya, semakin ditodong oleh perusahaan. Wah, kamu rankingnya sudah besar ya. Income kamu besar ya. Kalau gitu, kamu harus belanja puluhan juta tuponya setiap bulan. Kalau nggak mau, rankingnya turun atau diangusin dan diancem lain-lain. Jadi, di situ kenapa orang-orang yang, oke, saya harus tupo. Tuponya puluhan juta, ratusan juta. Akhirnya numpuk-numpuk. Akhirnya dia harus jual murah. Kemudian harganya hancur. Jadi, itu secara sistem tidak kuat. Sistemnya dia mau cari uang banyak, malah menghancurkan harga sendiri. Kalau di Magic Life, sistemnya kuat, makanya harganya tidak hancur. Gitu lah perbedaannya. Oke, jadi dari sini semua teman-teman mengerti. Pastikan Anda menguasai ini, supaya Anda bisa lebih mudah mendapatkan member, mitra baru, konsumen baru, daripada Anda ditolak terus. Kalau perlu, nonton video ini beberapa kali. Salam 5 juta per hari di Magic Life. Terima kasih. Terima kasih.